Setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 siang yakni ngaji hukum Minggu kemarin sudah bersama dengan Kang Diro Nah sekarang ini untuk edisi hari Sabtu ini bersama Ustadz Makin Tema yang diangkat ini luar biasa ya karena temanya tentang gugatan Mengapa gugatan perceraian di pengadilan agama meningkat drastis Nanti ada peluang untuk Anda bergabung di WA kami 0811 309 1009 Sekali lagi untuk ngaji hukum dengan tema Mengapa gugatan perceraian di pengadilan agama meningkat drastis Bersama Haji Samihaji Makin Rahmat SPD SHMH Beliau adalah Ketua LBBHNU Lembaga Penyuluan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Setiwarjo Untuk program ini tentunya juga bisa Anda simak di Suara Sampang Radio Guyup Rukung Tulungagung Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Dan Radio Praja Angkasa Terenggalek Sepertinya Ustadz Makin ini sudah standby di Zoom Sejak mulai jam 1 tadi ya luar biasa Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Ustadz ya? Ya Alhamdulillah sehat Allah biasa Semoga tempat sehat Apalagi Ustadz Makin ini saya tracing di sosial medianya Sudah divaksin yang kedua kali kalau nggak salah Belum ya? Sudah Sudah yang kedua berarti ya? 13 April sudah Oh berarti 13 Maret 13 Maret 13 April kan belum? Ya 13 Maret yang kedua juga Yang kedua luar biasa Ikut Forkopimda Forkopimda luar biasa ini Jadi imunnya sudah kuat dan kebal ini Insya Allah Apalagi di belakang Ustadz itu ada boneka power puff girl Milik putri dari Ustadz Makin jadi malah lebih kuat lagi nih Perwarnas itu dulu Perwarnas Perwarnas Pekan olahraga wartawan nasional Dapat emas sama dapat boneka itu Oh gitu Waduh berarti historinya cukup panjang dan berkesan ini Alhamdulillah Saya kira beri di all shop ya Ternyata ada ininya Ada historinya ternyata Bek Kalau bicara tentang gugatan ya Dan ini juga saya coba cari-cari data Ternyata selama tahun 2020 Angka perceraian di Jawa Timur Meningkat tajam Ya Luar biasa ini Kemudian kalau diperbandingkan di tahun 2019 Sebelum adanya pandemi Itu kisarannya kalau soal kuantitatif atau jumlah ya Nggak sampai 10 ribu Sementara di tahun 2020 Ini tembus sampai angka 55 ribu lebih kasus Itu data sejak September 2020 ya Nah ini apakah trend ini akan semakin meningkat dan sebagainya Saya coba tanya ke Ustaz Makim Menga Ustaz Makim Alhamdulillah Semoga Semua pendengar Tetapi karunia sehat walafiat Terutama Mas Panji Yang istiqomah Dan selalu setia Mudah-mudahan dapat wasilah Amin Hanya nanti masuk surga tanpa dihisap Amin ya Amin ya Amin ya Ya Allah Amin Jadi saya kembalikan Sebetulnya tema ini sangat sensitif Tapi perlu kami ungkap Bahwa bagian dari kekuatan negara ini Adalah keluarga Dan keluarga ini tentu Ada seorang kepala rumah tangga Ada seorang ibu rumah tangga Dan kemudian kalau diberikan keturunan Maka disitu Ada anak yang menjadi penerus generasinya Tentu lika-liku kehidupan inilah Yang menjadi penyebab Mengapa saya mengambil Tema Bahwa Gugatan di pengadilan agama itu Meningkat drastis Dan saya menyaksikan sendiri Yang lebih Saya gak tahu ya ini ya Apakah juga Saya beberapa Di Storjo Di Surabaya Kemudian di Ngersip Bapak daerah itu Jadi ketika menyelang Batasan deadline Karena masa pandemi ini kan Tidak sampai jam 3 Itu sampai jam 12 Itu sudah ditutup Itu ada antri puluhan itu Dan yang uniknya itu Rata-rata perempuan Yang Yang antri Yang mau mendaftarkan Untuk mengajukan Mengajukan Gugatan Cereh Untuk mengajukan permohonan talak Otomatis yang Istilahnya antri Juga mendaftar Berarti yang mengajukan Begitu ya Ustadz Ya yang mengajukan tentu Ya Itu Jadi Jadi yang data yang disampaikan Mas Panji itu Memang benar adanya Jadi Kan selisihnya luar biasa Tahun 2020 Dengan ajuan September Itu 55.000 lebih Sementara tahun 2019 Tidak sampai 10.000 8.800 Iya 8.800 Benar Apakah ini pandemi Tapi kalau Anda melihat Ustadz Magin Anda juga sebagai Seorang lawyer juga kan Penasihat hukum Apa sih yang Mendasari Atau melatari Faktor Apalagi Anda melihat juga Yang paling banyak Yang mengajukan Penggugatan ini Pihak perempuan Atau pihak istri Kenapa ini Ustadz Jadi Tentu faktornya Hampir sama sebetulnya Baik itu yang Mengajukan Laki-laki Kalau cerai Pemohonan telek Cerai itu perempuan Itu tentu berangkat Karena kerja cocokan Jadi saya ingin Kembali lagi Bahwa membangun rumah tangga itu Memang dibutuhkan Sebuah kesadaran Yang luar biasa Karena belum tentu Suami yang kita Idam-idamkan itu Ternyata Ketika dalam perjalanan Rumah tangganya itu Seperti apa yang Diidam-idamkan Ketika belum pacaran Ketika peranikah Kesiap siagaan Dalam membangun Mahglai rumah tangga Itulah Yang tentu Harus saling Dipahami dan disadari Kalau ini klik Tentu Irama-irama Yang mungkin Tidak hanya Irama happy Rumah tangga itu Pasti ada irama sadu Ada baladan Itu diterima Dengan hikmah-hikmah Jadi Apalagi kalau kita Menyetir Para filosof Bahwa Dunia ini adalah Samudera yang sangat dalam Banyak orang tenggelam Siapa yang tidak tenggelam Yaitu Orang yang bertakwa Orang yang memegang Aturan-aturan itu Jadi Rumah tangga juga begitu Ketika rumah tangga ini Dibangun Dengan adun nikah Yang itu Itu harus Bergetar Masya Allah Luar biasa Kemudian Dalam perjalanannya Ternyata Banyak hal-hal yang Kemudian keluar dari Frame yang sudah dibangun Bersama Inilah Akhirnya timbul Persoalan-persoalan Persoalan ini Dari yang Perekonomi Kemudian Masalah etis KDRT Masalah Kemudian Munculnya orang ketiga Kemudian Munculnya Kemanjirian Gender Ini juga Bagian yang Yang muncul Antara Pasangan suami istri Belum lagi anak Karena anak dilakukan Terjelaskan Anak ini juga ujian Harta ini juga ujian Kalau kemudian bisa Menggandeng Kemudian Memfasilitasi Ini bagian sesuatu Yang harus kita Berikan kenikmatan Tentu Menjadi sesuatu Rumah tangga Yang nanti samara Sakinamawadda Warahmat Amin Tujuannya memang seperti itu Saya jadi teringat Akan sebuah Ayat Ini mohon dikoreksi Kalau saya Kurang tepat Ini Ustadz Makin Jadi Perbuatan halal Tapi sangat dimurkai Allah Yaitu Perceraian Jadi ketika Ada perceraian itu Ars terguncang Kalau tidak Seperti itu ya Tapi di sisi lain Kita lihat bahwa Memang Apa ya Perjalanan rumah tangga Itu kan Bisa dikatakan Butuh komitmen Yang kuat ya Antara kedua Pelah pihak Dari pihak pasangan Dari pihak suami Dan juga Dari pihak istri Juga dalam hal ini Tapi kalau Anda Melihat Bahwasannya Fenomena Atau hal-hal Yang mendasar Apa sih yang Bisa dikatakan Orang Boleh Mengajukan Mentala Terus mengajukan Gugatan cerai Selain tadi Sudah Anda sebutkan Alasan Tapi kalau secara Hukum Islam itu Dan juga Hukum positif Di Indonesia Apa yang Mendasari Orang Sebenarnya Boleh dan bisa Mengajukan Gugatan atau Mentala ini Ustaz Hak dan kewajiban ini Harus dijaga Sebagai marwah Dan martabat Yang harus Saling Kemudian Diisi yang kurang Kemudian Yang berlebih Dikurangi Jadi ada Sebuah kesinambungan Contohnya Begini Kalau suaminya itu Mungkin hobinya Ngorok Itu kan Kalau tidur Nah kemudian Jadi pergunjingan Jadi kemudian Olo-oloan Di saat Istrinya itu Ada pertemuan Dengan Teman-temannya Hanya persoalan Ngorok ini Bisa jadi Pertengkaran hebat Karena tidak menyadari Begitu juga Ketika Anak Kemudian sesuatu Yang Menjadi Tadi bagian dari Yang harus Dikombinasi Copa itu Ternyata Tidak berimbang Saya kemarin Dampingi Klien Yang Yang gugat perempuan Yang gugat Kere Dengan pertimbangan Tidak cocok Dan seterusnya Dan yang lucunya Yang lagi itu Setelah kita Proses data Tidak ada Yang Diajukan Itu Kayak ilusi Bahkan Saksi itu Ilusi Ketika ditanya Ke majelis Intinya Saya tidak cocok Sudah Kalau Sudah tidak cocok Kan Repot kan Dipertahankan Padahal ini Yang bersangkutan Punya anak tiga Bagaimana Kemudian itu Di belakang itu Anaknya Yang dua laki Ikut Bapaknya Yang perempuan Kecil Ikut Ibunya Tentu Ini menjadi Persoalan Sosial Kedepan Yang harus Dipecahkan Bersama-sama Apalagi Di masa Pandemi ini Alasan-alasan Yang kadang Tidak masuk Dalam pikiran Logika itu Bisa Dicantumkan Hanya karena Alasan tidak cocok Itu Bisa diputus Cerai Dan Akhirnya Diputus Selama jelis Ketika Kita jelaskan Bahwa Yang laki pada Intinya Tetap mempertahankan Saya sudah tidak cocok Ini Ini Dan seterus Dan seterusnya Melalui Kuasa hukumnya Itu kita jelaskan Akhirnya Kita juga Fet Intinya Bahwa perempuan ini Tidak pantas Untuk menjadi wali Terhadap anak-anaknya Semua Termasuk yang perempuan Jadi kita Kita melakukan Rekupensi Untuk Meminta Hak aso Anak itu Ternyata Majelis Dikabulkan Cuma dua Berarti kan Sebetulnya Perjuangan Apapun Terhadap Rumah tangga itu Ternyata Di kemudian Hari itu Masih muncul Persoalan-persoalan Yang tumbuh Tumbuh menjadi Benalu Atau tumbuh menjadi Emas Atau tumbuh menjadi Berlian Jadi mungkin Bisa dikatakan Introspeksi Untuk diri kita Jadi dalam arti Ketika mungkin Kita melakukan Perceraian Atau perpisahan Itu Berfikirnya kan Mungkin Dapat happy Atau kebahagiaan Justru mungkin Seperti yang Jenengan tadi Sampaikan Loh bisa jadi Nanti ada Persoalan-persoalan Baru gitu Yang akan muncul Di kemudian hari Misalnya soal anak Yang tidak bisa Ketemu secara utuh Dan sebagainya Begitu istat Itu yang Saya Saya juga ada Beberapa teman Yang survei itu Ya penyesalan Kan mungkin Dia sudah ada Kenalan Kan gitu Kan nanti Menjanjikan Oh kamu Dengan itu Sudah kamu Gajimu Berapa 10 juta Saya bisa Kasih 20 juta Sudah Kamu cerai Nanti sudah Kalau masa Ida Selesai Tak nikah kamu Kan gitu Ternyata Ternyata begitu Ternyata begitu selesai Ida juga selesai Kan gitu kan Buda nikah Ternyata bukan 20 Tapi tamparan Yang dia peroleh Kan gitu kan Jadi ingat lagu ini Persoalan muncul Bertambah lagi Yang tadi itu Yang seharusnya Bisa membangun Magda yang baik Menjadi benalu Itu bukan Kasian Anaknya Harus pisah Nah ini mungkin Juga Bisa menjadi Sebuah Apa ya Insight Atau wawasan Bagi pasangan Ya Kalau mau Misalnya Gak cocok Mau berpisah Ya dipikir Berpuluh-puluh Bahkan beribu-ribu kali Gitu Jadi gak gampang Untuk Langsung datang Ke kantor pengadilan agama Kantor pengadilan agama Juga gak pindah kok Menurut saya Harus ada Gerakan-gerakan Sosial Yaitu Memberikan Pembinaan Ketika Artinya begini Kalau ada yang mau Minta Gugatan Cerai Atau Talak Kan gitu kan Maka yang bersangkutan Harus melalui Persdur Artinya Ada orang Yang secara kompeten Memberikan pembinaan Kalau kamu Kejagaan ini Nanti efeknya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kalau sudah Itu mentok Ya sudah Resikonya itu Ini kan belum ada Ada tapi Tidak Tidak dipergunakan Dengan baik Suarjo Kampan itu Sudah mulai Dijirikan Apa Gada senter Apa Saya Dengan termasuk P3I Dan gitu kan Perlindungan terhadap Anak Dan ibu Dan seterusnya Ada Tapi Fakta yang Terjadi di lapangan Itu Banyak yang Tidak terpantau Yang Dia langsung Aksan di Pengadilan agama Juga ada di Pengadilan negeri Bagi yang Beragama Selain muslim Iya Baik Tapi kalau di Pengadilan agama Itu Kalau tidak Salah Yang saya Tahu Itu kan ada Mediator Mediasi Apakah Menurut Jaringan ini Masih kurang Optimal Atau bagaimana Jadi kan begini Saya Memang itu Salah satu Jari Pekara Perdata Termasuk Diantaranya Itu Gugatan Cereh Maupun Permohonan Tala Gugatan Tala Itu harus Melalui Mediasi Mediasi Itu Ada Batasannya 40 hari Bahkan Kalau di P.A. Itu Kadang-kadang Daripada Sudah Sudah mentok Sama-sama Bersih Keras Malah Kalau di Mediasi Bertengkar Terus Disitu Biasanya Yang Mediator Sudah Anu aja Dilanjut aja Kepara Pokok Sudah Saya melihat Sebelum ke arah Gugatan Didaftarkan Itu Ada Ada Sharing Ada Screening Sehingga Orang yang Mau bertindak Itu Berpikir Tadi itu Seribu kali Oh iya Nanti efeknya Anak saya Seperti ini Oh efeknya Nanti Karena ada dua keluarga Dan keluarga ini Punya cabang-cabang Cabangnya Bukan hanya Artinya Dua keluarga tadi Yang bercabang Anaknya yang sekolah Begitu tahu Kemudian bercerai Orang tuanya Nanti jadi Olo-oloan Jangan dekati itu Itu Anu bapaknya Ternyata Nyirkan istrinya Ini dan seterusnya Kan anak Yang akhirnya jadi korban Jadi mental atau psikologis Anak ini juga perlu Jadi bahan pertimbangan Betul Tapi kalau memang Sudah gede sih Mungkin bisa dikatakan Mungkin kalau persepsi saya Mungkin bisa kuat Tapi kalau masih Sekolah TKSD ini Kan Mereka kalau dirudung Atau dibully Teman-temannya Itu kan kasihan juga Betul Baik Ya untuk Anda Sekali lagi sahabat pendengar pemirsa Ngaji hukum Dengan tema Mengapa kukata Dibungan Adilan agama Meningkat drastis Silahkan Anda bisa Sampaikan di 08 11-309-1009 Untuk ngobrol langsung Bersama Haji Samyaji Makin Rahmat SPD-SAMH Bila adalah ketua LPBHNU Lembaga Penyeluan Dan Bantan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo Ustadz Makin kita Jeda dulu ya Nanti kita akan Ngobrol kembali Dan tentunya masih Di program Ngaji Hukum Kami akan kembali Sesudah kita ikuti dulu Beberapa pesan Berikut ini Sahabat Pendularan virus Corona Bisa dicegah Lewat perilaku hidup Bersih dan sehat Cuci tangan Pakai sabun Di air yang mengalir Kalau batuk dan bersin Terapkan etika batuk Kemudian Mengkonsumsi makanan Yang bergisi Dan sudah dimasak sempurna Rajin olahraga Istirahat yang cukup Kalau ada gejala demam Batuk Sesak nafas Pernah kontak Dengan orang dari negara Atau daerah terjangkit Atau dari kunjungan negara Atau daerah terjangkit Segera ke pelayanan Kesehatan terdekat Bisa juga hubungi Call center kesehatan 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Sekali lagi Call center 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Dan di 0811 3088 113 Untuk sambungan Layanan 24 jam Kegawat Daruratan Medis Sekali lagi Di 0811 3088 113 Untuk sambungan Layanan 24 jam Kegawat Daruratan Medis Sehingga penularan Virus Corona Lewat hidup bersih Dan sehat Iklan Layanan Masyarakat ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Didukung Suara Sidoarjo Solusi terbaik Untuk rumah kos di Sidoarjo Graha Sakina Seria Graha Sakina Seria Punian kos premium Dengan harga terjangkau Dan terbuka Untuk semua kalangan Harga mulai 1 jutaan per bulan Lokasi di tengah kota Berkonsep syariah Fasilitas lengkap Aman dan nyaman Parkir luas Dapur bersama Jemuran Akses 24 jam Dan dilengkapi dengan Jasa Laundry Graha Sakina Seria Graha Sakina Seria Juga menyediakan Kos harian Mulai 150 ribu per hari Tetapi untuk pasangan Belum menikah Tidak diizinkan Empat lokasi terbaik Graha Sakina Seria Bisa jadi pilihan terbaik Untuk kunian kos Anda Tiga unit Di Kelurahan Magersari Kejampatan Sidoarjo Dan satu unit Di Perumahan Pondok Jati Desa Pagerwojo Buduran Sidoarjo Khususus di Perumahan Pondok Jati Dilengkapi dengan resto Booking sekarang juga Dan pastikan Hunian kos seriah Aman dan nyaman Jadi pilihan Hubungi Ababandi Di 081-230-55052 081-230-55052 Sahabat Bia Cukes Sidoarjo Dalam menjalankan tugas Dan fungsi Di bidang pelayanan Maupun pengawasan Satu diantara inovasi Dalam penyederhanaan Proses bisnis Melalui Kejah Apa itu Kejah? Kejah adalah Custom and Exist Integrated System Automation Di tahun 2018 Sampai 2024 Bia Cukes Sidoarjo Menerapkan Kejah 4.0 Yang mengedepankan Single Core System Smart Custom Exist Dengan mengoptimalkan Pengawasan Yang memanfaatkan Teknologi Kemudian ada Layer Support Mengotomasi Proses bisnis pendukung Analitik Berupa pemanfaatan data Untuk pengambilan Keputusan organisasi Informasi ini Persembahan Bia Cukes Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Baik terima kasih Untuk Anda Masih setia bersama kami Di program Ngaji Hukum Kerjasama LPPL Radio Sora Sidoarjo Dengan LPBHNU Lembaga Penyeluan Dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo Dimana program Ngaji Hukum ini Hadir setiap Sabtu Mulai jam 1 Sampai jam 2 Siang Yang juga disiarkan Secara Serentak Di Suara Sampang Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung Radio Suara Anjuk Ladang RSAL FM Anjuk Dan Radio Praja Angkasa Trenggale Baik Ustadz Makin Ini saya bacakan Beberapa pertanyaan Yang sepertinya Sudah disampaikan Lewat WA Atau SMS Di 0811 309 1009 Ini dari Ibu Ayu Tidak mau disebut Lokasinya dimana Baik terima kasih Ibu Ayu Alhamdulillah Bu Ayu ini Bertanya Kan suami Tidak kerja Terus Bu Ayu sendiri Memang Alhamdulillah Masih Bekerja Sementara Ada Desakan Dari pihak keluarga Sendiri Supaya Menceraikan suaminya Karena dianggap Tidak mampu Menjadi Tulang punggung keluarga Harusnya Suami Memberikan nafkah Sementara Bu Ayu sendiri Kondisinya tidak mempermaslakan Apakah Hal ini Sudah tepat Baik maturnuhun Bu Ayu Ya memang kondisinya Sekarang ini Kadang-kadang juga Ada yang Tulang punggung keluarga Atau pencari nafkah itu Bergeser dari Suami ke istri Ya mungkin ada beberapa kasus Dan juga beberapa hal Tapi kalau melihat dari Yang dialami Oleh Bu Ayu sendiri Pendapat Panjerengan Terus Bundi Atau bagaimana ini Ustadz Makin Saya Hampir mirip ya Apa yang dialami oleh Bu Ayu Ya terima kasih Bu Ayu Telah Artinya Bersharing Jadi Saya klien Bahkan Yun Sewu Seperti itu Itu berjalan Hampir 10 tahun Jadi Malah suaminya itu Terakhir 5 tahun terakhir Itu Kena stroke Jadi Jadi kembang amben Tapi luar biasa Si istri ini Ya tadi itu juga ada Perlawanan dari Pihak keluarga Kamu Yun Sewu Ini bahasa Kasar itu ya Kamu itu Apa Orang Tinggal Nyawanya ngelepas Kok kamu cerai Gitu kan Setelah saya tanya Mengapa kok Apa Ternyata Yang bersangkutan itu Bikin saya Artinya termotivasi Satu Yang bersangkutan ini Memberikan argumen Mengapa dia tidak Mau bercerai Bahwa saya telah Ditaktirkan Nikah Dengan orang yang Dulu telah Membahagiakan saya Masya Allah Diingat Saat dibahagiakan Jangan ingat Saat susahnya Kan gitu kan 10 tahun itu lama Saya kan manjing Secara aturan itu Dibolehkan Yang di luar Dukaan saya itu Dia memberikan Argumentasi Bahwa kalau sekarang Saya ini kerja Itu bisa jadi Itu rezekinya Suami saya Bukan rezeki saya Itu rezekinya Anak-anak saya Tapi saya diberikan Amanah oleh Allah Karena suami sakit Sehingga saya bekerja Jadi Mencari solusi itu Tidak harus Kemudian Menghantam Atau melawan Sesuatu yang bakal terjadi Tapi Diambil sesuatu Yang secara Sesiologi kehidupan itu Mampu menjadi Motivasi kita Saya dulu Kebetulan Di salah satu media Itu redaktur Sejuta kisah rumah tangga Hampir tiap hari itu Saya akan ngoreksi Tiga Artinya Ya Oh Susah Maupun rata-rata Ya Perkara di PA Kan begitu Itu Perkembangannya Begitu Malah banyak Tidak puas Datang sendiri Ke redaksi Cerita Harus begini Harus begini Dari situlah Saya Ada kebijakan Bahwa Orang ini Memang perlu Ada pimpinan Tidak kemudian Perlu dipanas-panas Dikompori Kan ada itu Oh iya bu Itu sudah Laki bu cantik Gampang nanti Antri Laki-laki Itu kan Maras-maras Kalau kemudian Dari situ Muncul Sebuah Solusi Yang memberikan Sebuah Kebahagiaan Ingat Kebahagiaan Ini sebetulnya kan Dunia ini kan Dari saya sebutkan Ini kan mampir Ngombe saja Dan rumah tangga Apalagi kalau sudah lama Lebih dari 10 tahun Saya dulu Teman psikologi itu Ujiannya orang rumah tangga Itu kan 5 tahun pertama Kalau 5 tahun pertama Lolos Wah Sampai Misalkan 5 tahun berikutnya Bisa Tapi biasanya Buber kedua Kan gitu kan Di usia mungkin Karena kawinnya Usia 25 Maka ketika Di real 40 Itu biasanya Ada persoalan-persoalan Itu Muncul Yang Artinya Fakta itu Serin terjadi Tapi Kembali kuncinya Kalau mau Persoalan itu Diselesaikan Apalagi Wahyu tadi Sudah punya pilihan Tidak Tidak tegalah artinya Walaupun karena Kasian atau karena Cinta Kalau memang itu Sebuah sesuatu yang Harus dipertahankan Maka luar biasa Tidak perlu Kemudian Dikat Keluarga yang sudah Dibinai Karena ya Tapi itu Perbuatan halal Yang paling Dibunci oleh Allah Adalah Perceraihan Baik Wahyu Seperti yang Tadi Ustadz Makin Sampaikan Kalau memang Apa istilahnya itu Berbalas surga Insya Allah Itu pertahankan Begitu ya Memang Berat dan susah Tapi ya Itu tadi Ya Kembali kepada Kita masing-masing Dan juga Tadi sempat Disinggung oleh Ustadz Makin Hidup ini Hanya sekedar Mampir Minum Baik Perbanyak Untuk berbuat Kebajikan Dan juga Pahala Baik Pertanyaan berikutnya Saya cek ke redaksi Sudah ada yang Masuk ke redaksi ini Ini rata-rata Ada yang Apa istilahnya itu Sungkan untuk Ngomong sendiri Lebih Lebih nyaman Lewat chat Ini katanya Ya Kan saya silahkan Ini ada Satu pertanyaan Yang masuk dari Namanya juga Tidak mau disebutkan Sebut saja Sahabat Allah Seperti itu ya Pak Ustadz Minta saran Pak Ustadz Untuk mediasi berdua Ketika berselisih paham Mungkin ada surah Yang bisa dibaca berdua Untuk meredam emosi Ketika memuncak Seperti itu Oke Baik Terima kasih Untuk Hamba Allah Yang tidak mau disebut Pertamanya Nah ini kalau Pertengkaran dalam Sebuah keluarga itu Memang Kadang juga Menjadi bumbu lah Dalam Pernikahan Tapi kalau sampai Parah ini Wah ini Gimana Ustadz Mau gak solusinya Rumusnya itu Insya Allah Mudah-mudahan Tidak salah Awal berfirman Di surat As-surah Ayat 23 Menyampaikan hal ini Kepada baginda Rasulullah S.A.W Berkaitan Dengan kehidupan Berumat Lama Kula As'alukum Alai Ajra Illa Mawadda Fil Kurbah Katakan Hai Muqamad Kepada umatmu Aku tidak meminta Suatu apapun Atas umatmu Illa Mawadda Fil Kurbah Kecuali Kasih sayang Dalam keluarga Wami Yiftarif Hasanan Lahu Fiyakusna Inna Waha Wafur Syakur Maka Yang perlu Menjadi Penekanan Kamu Tidak Usah Ngurusi Ketika Kemudian Orang berbuat Yang kemudian Menimbulkan Efek negatif Karena Seruannya Dari Allah Berbuatlah Kamu Baik Karena Allah Akan Mencatat Kebaikan Itu Dan Memberikan Hikmah Hikmah Di balik Kebaikan Itu Dan Yang Yang penting Lagi Kuncinya Yang Terakhir Inna Waha Wafur Syakur Sungunya Allah Itu Maha Mengampun Dan Maha Mesukuri Ini Yang Sering Diabekan Oleh Rumah Tangga Jadi Rumah Tangga Baik Keluarga Mulai Bapak Ibu Dan Anak Kadang-kadang Mikmat Yang luar biasa Itu Diabekan Jadi Kalau ada Persoalan Itu Di Yang Paling Benar Padahal Sudah Garisnya Sudah Jelas Kan Allah Itu Kalau Orang Mengampun Kemudian Mensyukuri Dari Yang Kecil Disyukuri Pasti Tambah Jangan Melihat Sesuatu Yang Besar Yang Di Hadapan Mata Kadang-kadang Itu Kembali Lagi Itu Malah Menyerumuskan Kalau Ada Persoalan Dicari Oh Salahnya Saya Di Sini Bukan Mencari Salahnya Istri Atau Salahnya Suami Atau Anak Oh Ya Sayang Hilap Ini Berarti Saya Harus Begini Kalau Dimulai Dari Pribadi Ini Mengaku Dirinya Salah Maka Akan Tumbuh Benih Benih Mutiara Mutiara Hikmah Tapi Sebaliknya Ya Tadi Itu Kalau Kemudian Yang Salah Sudah 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 Di Perpanjang Sudah Sudah Mentong Ini Berarti Mengabekan Apa dari Sifat Allah Yang Mah Mengampun Oh Allah Mah Mengampun Kalau Kita Tidak Bisa Memberikan Ampunan Dan Allah Juga Mah Bersyukur Berharap Apa Kalau Allah Ini Sudah Bumi Dan Seisinya Jadi Kembali Lagi Kalau Ada Persoalan Dipilah Persoalan Itu Kemudian Jangan Terpengaruh Dengan Suara Dari Orang Lain Tapi Hati Nurani Itu Sering Yang Menjadi Peletup Artinya Suatu Yang Gak Bisa Dibohongi Suara Hati Oh Gini Masih Sudah Masih Ada Itu Aku Ngin Anakku Yopo Aku Ngin Kalau Kita Bicaranya Logika Wah Aku Kenalan Ganteng Iki Icen Ini Dan Seterusnya Itu Kan Yang Dibayangkan Yang Baiknya Tapi Saat Menjalani Beda Bisa Difahami Sama Mbak Allah Mudah-mudahan Tapi Harapannya Semoga Rukun Begitu Ya Kalau Memang Biasanya Orang Itu Kalau Bertengkar Satunya Ngomel Satunya Diam Satunya Diam Satunya Ngomel Jadi Kalau Sama-sama Ngomel Nggak ada Ujungnya Nanti Satunya Mas Pandi Ketika Marah Artinya Itu Dia Mungkin Berdiri Duduk Kalau Duduk Masih Marah Kemudian Perbah Ambil Wudu Ambil Wudu Biar Tahu Ini Isam Anjurannya Kalau Sudah Itu Kemudian Masih Tensinya Masih Naik Berarti Yang Muncul Itu Bukan Dari Jiwanya Dia Tapi Dari Sayatun Sayatun Yang Kemudian Menginggupi Mempengaruhi Hambanya Allah Allah Ji Baik Ini Ustadz Bagin Ada WA Juga Cukup Panjang Ini Dari Gak Mau Disebut Namanya Taruh Saja Namanya Fulan Kenapa Namanya Fulan Karena Disini Ada Tulisannya Saya Laki-laki Kalau Perempuan Fulana Ini Yang Bercerita Pengaramannya Begini Ketika Mengarungi Batra Rumah Tangga Kurang Lebih Selama Puluhan Tahun Dan Akhirnya Istri Ini Secara Ekonomi Penghasilan Sudah Lebih Gede Dan Mentang-mentang Kemudian Ingin Berpisah Karena Dengan Berbagai Alasan Satu Dantanya Gak Cocok Dan Sebagainya Nah Kemudian Diajukan Sidang Si Suaminya Ini Tidak Istilahnya Itu Tidak Mengiyakan Tapi Karena Memang Tidak Melakukan Umpaya Hukum Tapi Oleh Pengadilan Agama Difonis Akhirnya Berpisah Tapi Si suami Si suami Menyampaikan Tidak Sepatapun Keluar Kata Cerah Dari Dirinya Karena Dia Ingin Mempertahankan Dan Tidak Pernah Mengadiri Sidang Sehingga Diputus Verstek Atau Pihak Oleh Majelis Hakim Bahwa Ini Berbisa Overstek Namanya Apa Ini Overstek Oke Kalau Sudah Kondisi Seperti Itu Bagaimana Kalau Kita Mengacu Kada Undang Atau Hukum 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 Negara Itu Memang Isu Dasah Tapi Kalau Mengacu Pada Hukum Agama Tanpa Keluar Mulut Kata Aku Ceraikan Kamu Itu Kan Berarti Kan Masih Ini Masih Statusnya Masih Sebagai Istri Secara Agama Gimana Ustaz Jadi Begini Kita Ini Negara Hukum Jadi Islam Itu Tetap Menjadi Panduan Dan Menjadi Petunjuk Tapi Ketika Berbicara Bahwa Dasarnya Pengadilan Agama Itu Juga Rujuan Dari Kompilasi Hukum Islam Jadi Kalau Kemudian Suami Tadi Itu Kemudian Ngambil Pasif Ya Imam Itu Tidak Hadir Kemudian Sampai Diputus Itu Berarti Kita Lai dorongnya Dia Mempertahankan Sebagai Seorang Suami Sebagai Bapak Dari Keluarga Yang Harus Seharusnya Dipertahankan Bukan Memilih Jalur Pasif Karena Apa Dengan Kondisi Yang Perempuan Itu Secara Ekonomi Lebih Bagus Itu Kan Tentu Banyak Yang Bersangkutan Saya Menggunakan Advokat Yang Handal Dengan Jasa Yang Mungkin Nilainya Lebih Dari Umumnya Tentu Semakin Semangat Kan Itu Advokat Tapi Tidak Melihat Bagaimana Proses Ketika Terjadikan Sebetulnya Ada Jalur Mediasi Sebelum Pada Perkara Pokok Ketidakadiran Itu Tentu Adalah Nikmat Yang sering Diabeikan Oleh Manusia Itu Adalah Nikmat Sehat Nikmat Kesempatan Seharusnya Ketika Ada Panggilan Kesempatan Dipergunakan Jangan Kemudian Diabeikan Apalagi Berpikir Secara Agama Belum Cerai Kan Masih Istri Saya Tidak Bisa Kalau Nanti Kalau Nginap Di Hotel Kalau Kemudian Sudah Sudah Surat Cerainya Itu Istri Saya Mana Saya Sudah Cerai Ditangkep Polisi Malah Ditangkep Jadi Harus Bicak Bagaimana Mengatur Itu Ada Hal Yang Perjuangkan Karena Nanti Ada Banding Ada Kasasi Juga Bisa Melakukan Rekupensi Berkaitan Dengan Dana Ketika Rezeki Itu Diperoleh Bersama Sama Walaupun Istri Yang Peroleh Itu Ada Harta Gono Gini Yang Harus Sama Sama Karena Peroleh Sama Ya Dibagi Rata Kemudian Kadang-kadang Oh Enggak Aku Beli Enggak Kerja Enggur Kalau Sudah Kecuali Kalau Ada Perjanjian Peranikah Ada Sebelum Nikah Itu Dijelaskan Harta Yang Dari Saya Itu Milik Saya Harta Yang Dari Kamu Yang Ini Berdua Apa Ada Tulisan Disitu Oh Rumah Ini Dan Seterusnya Mobil Itu Tapi Kalau Kemudian Tidak Ada Disitu Ya Seharusnya Yang Bersangkutan Tadi Itu Ya Bisa Jadi Gugat Mengugat Balik Atau Gugatan Rekupensi Atau Mengajukan Gugatan Tersendiri Berkaitan Dengan Pembagian Harta Gonogi Kalau Sumat 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 Bisa Bisa Dipertahankan Baik Tapi Secara Tegas Dikatakan Disitu Berarti Meskipun Fulan Ini Merasa Dia Tidak Mengeluarkan Kata-kata Talak Atau Cerai Tapi Tetap Akhirnya Memang Polisnya Tidak Bersama Atau Bukan Suami Istri Lagi Begitu Istat Jadi Talak Arba Ini Talak Bain Itu Kan Gitu Kan Ini Kan Dari Istri Dia Mengajukan Berarti Gugatan Cerai Karena Apa Si Suami Tidak Melakukan Kewajipannya Sebagai Suami Menafkai Lahir Menafkai Batin Di mata Majelis Ini Pertimbangan Dipenuhi Walaupun Dia Aku Belum Nalak Nggak Bisa Nanti Kalau Gitu Pengangguran Kau Nggak Kerja Kerja Kepingin Kasian Istri Nanti Kita Nggak Boleh Juga Itu Kan Harus Sama Harus Sepadan Juga Ada Keserasian Tidak Boleh Kemudian Hukum Itu Mengambil Agama Pokoknya Nggak Nung Tala Berarti Masih Usah Terus Ternyata Dia Ngangas 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 Kemudian Malah Menter Rokok Terus Uang Rokok Uang Uang Jajan Dan Terusnya Ini Malah Membebanikan Itu Itu Malah Yang Terbaik Harus Pisah Artinya Ini Juga Ada Pertanyaan Yang Masuk Di WA 08 11 309 1009 Jadi Masih Ada Kesempatan Untuk Anda Sahabat Pendengar Dan Bermin Saya Yang Bertanya Dengan Haji Samyaji Makin Rahmat SPD SAMH Beli Adalah Ketua Lembaga Penyuluan Dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Situar Kita Ngobrol Soal Gugatan Di Pengadilan Agama Kenapa Meningkat Drastis Apalagi COVID-19 Di Tahun 2020 Yang Bisa Dikatakan 1 Banding 5 Kalau Dibanding Dengan Tahun Sebelumnya Sementara Di Tahun 2021 Kita Masih Belum Dapat Datanya Karena Kita Masih Di Bulan 4 Biasanya Data Itu Biasanya Data Itu Muncul Di Akhir Tahun Begitu Ya Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Fulan Juga Kalau Disebut Namanya Yang Disampaikan Lewat WA 08 11 309 Yang Bertanya Tentang Wah Ini Pertanyaannya Ini Ingin Menikah Lagi Tapi Istri Yang Pertama Tidak Mengizinkan Apakah Boleh Tengka Ya Ya Ini Sederhana Kalau Ini Kalau Dia Itu Saya Jawab Ini Masa Menuhi Ya Kalau Saya Yang Jawab Saya Ya Ya Aja Gitu Yan Jadi Kalau Seperti Ini Jadi Di Di Surat Itu Kalau Kita Terjemah Kasar Gitu Memang Laki-laki Itu Diperkenankan Nikah Satu Dua Tiga Empat Salah Sarupa Tapi Kuncinya Adil Jadi Orang Untuk Berbuat Adil Itu Itu Leks Spesialis Bukan Spesialis Generalis Bukan Aturan Sifatnya Umum Tapi Ada Sebuah Sebab Sebab Sehingga Bersantutan Itu Diperkenankan Untuk Menikah Lebih Dari Satu Tapi Kalau Dia Faham Satu Itu Sudah Lebih Cukup Itu Nikmannya Luar Biasa Jangan Kemudian Saya Bukan Berarti Ada Memang Yang Kelompok Harus Kawin Sampai Empat Karena Jumlah Perempuan Ini Lebih Banyak Harus Ada Perkumpulan Yang Memfasilitasi Bahkan Di FGD Atau Apa Jujur Saya Kurang Setuju Karena Untuk Menjalin Membangun Rumah Tangga Yang Sakinah Mawad Dawa Rahmat Itu Bukan Pada Soal Kuantitas Tapi Pada Kualitas Kalau Kualitas Itu Kemudian Satu Bisa Kemudian Allah Menggerai Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Ini Adalah Cabang Yang Luar Biasa Untuk Sebagai Invest Masa Depan Deposit Ketika Kita Meninggalkan Alam Fana Ini Karena Apa Anak-anak Kita Anak Yang Soleh Dan Soleh Yang Tentu Setiap Hari Tidak Lupa Mendoakan Tapi Kalau Nafsu Pingin Cari Istri Kalau Tidak Dicari Solusinya Itu Nanti Menjadi Sebuah Persoalan Tidak Muncul Kemudian Hikmah-hikmah Tapi Muncul Persoalan-persoalan Baru Mafi Muskilah Itu Akhirnya Hilang Tapi Muskilah Akbar Menjadi Persoalan-persoalan Besar Yang Muncul Yang Itu Menjadi Problem Luar Biasa Jadi Tidak Sekedar Rata Dalam Hal Misalnya Si suami Punya Gaji Satu Bulannya 10 Juta Punya Dua Istri Dikasih Masing-masing 5 Juta Tapi Keadilan Itu Juga Tidak Bisa Digeneralisir Seperti itu Ustadz Makin Tapi Ada Leks Spesialis Maksudnya Apa Hukum Hukum Yang Ada Sifatnya Umum Jadi Ketika Kita Ini Laki Ini Hiper Satu Istri Saya Masih Pusing Saya Padahal Setiap Malam Dua Kali Sehari Ini Boleh Kenapa Secara Fisik Dia Harus Lawannya Harus Dua Atau Tiga Kalau Satu Dia Momet Nanti Migren Tambah Sakit Istri Juga Harus Yang Bicak Sebagai Itu Jadi Harus Intinya Keseimbangan Saya Ada Seorang Kiai Ngasih Rumah Saya Ini Mungkin Bisa Jadikan Juga Semacam Reset Kepada Rumah Tangga Yang Lain Jadi Saya Ngasih Info Gini Oke Waktu Kita Hajian Istrinya Berapa Wah Cukup Tapi Bagaimana Satu Ini Bisa Rasa Empat Tapi Jangan Cari Empat Cuma Rasanya Satu Dia Mengaruhkan Itu Gudir Gudir Itu Kalau Kemudian Ada Warnanya Merah Hijau Kuning Keliatannya Bagus Tapi Kalau Kemudian Disitu Dikasih Gula Saja Semuanya Rasanya Manis Tapi Kalau Kemudian Satu Kemudian Itu Dikasih Coklat Sendiri Oh Berarti Hari Berikut Ada Jai Kemudian Ini Kan Berarti Rasanya Beda Kembali Lagi Bagaimana Meminit Keluarga Itu Tanpa Harus Kemudian Di Interpretasikan Bahwa Semua Itu Karena Materi Tapi Bagaimana Memangun Mahli rumah tangga Itu Berdasarkan Kasih Saya Tidak Tidak Baik Baik Ini Sebentar Ada Satu Pertanyaan Terakhir Ini Dari Oh Banyak Cowoknya Ini Rupanya Dari Ini Nyebutkan Namanya Ini Alhamdulillah Barakallah Ini Dari Mas Agus Yang Ada Di Kawasan Korong Yang Bertanya Tentang Dominan Dominasi Istri Pada Rumah Tangga Karena Kebetulan Istri Itu Punya Jabatan Dan Penghasilan Yang Lebih Di Perusahaannya Bagaimana Sikap Suami Apakah Pasrah Ikhlas Dengan Kondisi Ini Demi Ini Apa Ditulis Demi Kebahagiaan Begitu Ini Mungkin Maksudnya Gini Dari Pertanyaan Mas Agus Istrinya Lebih Dominan Karena Mungkin Dari Sisi Power Di Pekerjaan Atau Penghasilan Lebih Gede Begitu Ya Terus Mas Agus Juga Lebih Pengalah Kalau Ada Apa Jadi Karena Memang Demi Keutuhan Rumah Tangga Dan Anak Anak Ini Bisa Kumpul Kembali Tapi Kalau Menurut Jendengan Baikkah Dengan Kondisi Seperti Ini Jadi Subjektif Baik Itu Dalam Pengertian Tidak Menghilangkan Fungsi Fungsi Dalam Rumah Tangga Bahwa Kepala Rumah Tangga Itu Adalah Suami Ini Yang Penting Walaupun Istrinya Itu Presiden Walaupun Istrinya Itu Dirut Kemudian Suaminya Itu Kang Peca Tapi Di Hadapan Allah Tetap Kepala Rumah Tangganya Itu Adalah Suami Yang Tukang Beca Itu Kemudian Dalam Pengejahwanta Pelaksanaannya Itu Harus Saling Melahami Dan Saling Menyadari Tadi Kuncinya Tadi Karena Istri Pendidikannya Dulu Itu Dia Sekolah Difasilisasi Oleh Keluarga Yang Berada Tentu Gampang Atau Mungkin Dapat Biaya Sehingga Bisa Memperoleh Gelar Yang Memungkinkan Dia Itu Dapat Keluasa Memperoleh Pekerjaan Sementara Suaminya Dengan Ijasa Yang Mungkin Minim Sehingga Dia Dapat Pekerjaan Mungkin Pekerja Kasar Tapi Bukan Berarti Yang Pekerja Kasar Itu Kemudian Dinomor Dua Dalam Pesisi Sebagai Suami Harus Kemudian Menyadari Itu Dimodali Suami Oh Sama Bakatnya Mas Dagang Kerja Di Sini Miliki Radio Ini Dikasih Modal Cari Mas Panji Cari Orang Orang Yang Secara Kompeten Punya Keahlian Ini Kan Modal Jangan Kemudian Tambah Dijeboskan Suaminya Ini Meneng Sway Tanggal 6 Meneng Itu kan Kasian Walaupun Mungkin Suami bisa Nerima Tapi Nelongso Bukan Ayam Nelongso Kalau Sudah Nelongso Itu Doanya Makbul Nanti Kalau Kemudian Istrinya Kemudian Didoakan Kemudian Diamini Sama Allah Tidak Artinya Tidak Bisa Masuk Surga Itu Walaupun Istrinya Itu Kayak Raya Kemudian Ngasih Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Misalnya Kalau Melihat Dari Pengalamannya Pak Agus Itu Yang Di Kawasan Porong Ini Sikap Suami Mendoakan Mendoakan Atau Mengarahkan Istri Atau Bagaimana Atau Lebih Baik Istilahnya Itu Ya Mungkin Bisa Dibilang Begini Ketika Ada Kondisi Seperti Itu Kadang-kadang Mungkin Ini Kasustik Karena Bisa Jadi Si Istri Lebih Keras Tidak Mau Dibilang Dan Sebagainya Tapi Suami Mesikap Apakah Pasra Atau Mendoakan Bagaimana Enaknya Menurut Anda Kalau Saya Ikhtiar Bukan Berarti Pekerjaan Kemudian Tidak Ada Ijazah Itu Tidak Ada Pekerjaan Di Perumahan Saya Itu Orang Tidak Punya Ijazah Cuma Madrasah Tapi Dia Punya Ahli Ngatur Ngatur Montir Itu Bisa Menciptakan Alat Yang Seperti Sepadan Dengan ATM Bahkan Beras Dengan Kat Itu Dia Orang Yang Mampu Ejatah Biasanya Dibagikan Oh Tidak Dibagi Kemudian Dia Bikin Alat Itu Ditempelkan Di situ Keluar Berasnya 5 Kilo Ini Kan Sebuah Hal Yang Seharusnya Kita Tidak Perputus Asa Saya Yakin Kalau Kita Rumusnya Bertakwa Maka Rezeki Kita Ditanggung Oleh Allah Ada Persoalan Diselesaikan Dan Nanti Pasti Dapat Rezeki Yang Tidak Disangka Sangka Itu Aja Amin Insyaallah Muda Dan Seperti Itu Karena Yang Namanya Doa Tanpa Usaha Itu Bohong Usaha Tanpa Doa Itu Sombong Begitu Sombong Betul Sekali Mas Panji Mas Panji Ini cocok Dari dakwah Memang Saya cocok Dari Ini Yang Bagian Di Disitu Ketemu Dengan Banyak Orang Kalau Hari Sabtu Ada Sama Pesikolog Jadi Pesikolog Ini Nyambi Ustadz Jadi Ustadz Jadi Seperti Apa Yang Tersurat Kalau Kita Bagaimana Kalau Kita Berteman Dengan Orang Yang Jual Parfum Insya Allah Kecepratan Wanginya Kalau Berteman Dengan Bengkel Kena Gemuk Gemuk Kena Uli Kalau Sering Bergaul Dengan Ustadz Makin Insya Allah Pinter Dunia Akhirat Amin 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 Ustadz Makin Tidak Terasa Ini Sudah Hampir Ke Jam Dua Siang Berang Berang Dua Menit Jadi Dari Apa Yang Disampaikan Apa Ini Yang Bisa Dijadikan Pesan Untuk Kita Semua Mengapa Keguatan Di Pengadilan Agama Meningkat Drastis Jadi Saya Berharap Pemerintah Ini Karena Bukan Persoalan Rumah Tangga Artinya Secara Klasik Tapi Ada Persoalan Ekonomi Ada Persoalan Sosial Ada Persoalan Yang Banyak Menghimit Para Keluarga Itu Dari Berbagai Hal Maka Pemerintah Kebetulan Sidoarjo Atau Nganjo Atau Madura Dan Seterusnya Mari Kita Bikikan Senter Senter Artinya Konsultasi Rumah Tangga Yang Sakinah Sehingga Disitu Tidak Hanya Soal Persoalan Rumah Tangga Tapi Bisa Memfasilitasi Berbagai Hal Tentunya Mungkin Suami Masih Nganggur Mungkin Disitu Keahliannya Apa Kemudian Difasilitasi Kemudian Ada Program CSR Yang Mungkin Di Pemda Itu Oh Kalau Kita Nyun Sewu Nyari Tenaga Contoh Di Sidoarjo Kemudian Perusahaan Itu Berdiri Di Sidoarjo Ternyata Yang Kerja Itu Orang Dari Luar Daerah Sementara Yang Jatuh Sendiri Banyak Yang Nganggur Maka Diperlukan Kebijakan Kebijakan Yang Saling Mengisi Kemudian Saling Asuh Dan Mampu Memberikan Kemaslah Hak Insya Insya Allah Kalau Itu Kan Kunci-kunci Itu Pada Akhirnya Tetap Adalah Masalah Keduniawian Yaitu Masalah Hak dan Kewajiban Tentu Akhirnya Berapa Berapa Ini Kita Disyukuri Tentu Mempunyai Nilai Hikmah Tapi Sebaliknya Kalau Kita Nuntut Terus Besarnya Seberapapun Tentu Masih Kurang Dan Jadi Persoalan Dan rumah tangga Juga Seperti Tadi Kecuali Kasih Sayang Dalam Keluarga Ada Dua Keluarga Besar Yang Bertemu Disitu Juga Ada Mungkin Pak Le Ada Om Ada Pak De Dan Seterusnya Ada Nenek Yang Punya Karakter Dan Punya Kebiasaan Yang Beda-beda Harus Dimanfaatkan Bukan Menjadi Pesimis Tapi Harus Optimis Insya Allah Yang Mendengarkan Di Dua Dua Saat Ini Walaupun Yang Pasif Mampun Pasif Diberikan Keluarga Yang Sakin Nama Wadzawa Rahmat Amin Ya Rabbul Alami Pendamping Yang Setia Sehat Dohirun Wabatinan Dan Insya Allah Berpisah Karena Memang Maut Menjemput Kita Baik Insya Allah Juga Bahagia Dunia Akhirat Amin Amin Salam Juga Untuk Keluarga Sukses Juga Untuk Aktifitasnya Karena Yang Saya Tahu Aktifitasnya Ustadz Makin Cukup Padat Matur Selamat Suri Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Baik Demikian tadi Sahabat Program Ngaji Hukum Kerjasama LPB Radio Suara Sidoarjo Bersama LPBHNU Tema Kita Mengapa Kugatan Dibungan Agama Meningkat Drastis Bersama Haji Samia Cimakin Rahmat SPD SHMH Beliau Adalah Ketua LPBHNU Lembaga Penyuluan Dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo Yang juga bisa Anda simak Di Suara Sampang RGR Tulungagung RSL FM Nganjuk Dan Radio Praja Angkasa Tergalek Panji Pamit Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa